. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Menyita Kota Simpanan, Safe Deposite Box, milik Indra Kens, Tersangka Kasus Penipuan Investasi Opsi Biner, Binary Option, Aplikasi Binomo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, Kotak Simpanan di Bank BCA terpaksa dibongkar karena tersangka Indra Kens mengaku kehilangan kuncinya. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, atas kuasa dari saudara ik yang memberikan kuasa kepada penyidik telah melakukan atau membongkar kotak milik saudara ik di Bank BCA, kata Ramadan di Jakarta, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Ia menjelaskan, pembokaran kotak simpanan itu disaksi pegawai Bank BCA dan di dalam kotak itu ada sertifikat tanah masing-masing atas nama Indra Kens dan Natania Kesuma, adik Indra Kens. Ada pun tanah yang tertera dalam sertifikat tersebut telah disita oleh penyidik berada di Delhi Serdang, Sumatera Utara. Setelah dibongkar, isi kotak penyimpanan diamankan kemudian dilakukan penyitaan dibawa penyidik ke bares Krimpolri untuk dijadikan sebagai barang bukti, kata Ramadan. Selain sertifikat, penyidik juga menemukan flash disk dalam kotak simpanan itu dan saat ini masih teliti terkait isi dokumen di dalamnya. Indra Kens ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya, yakni Fakar Soehartami Pratama, Fakari, Brian Edgar Nababan, Wiki Mandara Nurhadi, Vanessa Kong, Kekasih Indra Kens, Rudian Topei, Ayah Vanessa Kong, dan Natania Kesuma, adik Indra Kens, dan atau pasal 45 ayat. Satu, Junto pasal 28 ayat. Satu, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada 40 korban, 40 korban dengan kerugian kurang lebih 45 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah, karena kami sudah membuka hotline berkait dengan korban-korban di nomor ini. Nah, nanti terus tiap hari akan ada update, kita akan sampaikan. Selain terkebaran bukti, rakyat-rakyat sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan, Tesla. Selain terkebaran bukti, rakyat sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan, Tesla. Selain terkebaran Ferrari ada di sebatar utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah tercita. Pasal lain yang dipersangkakan, yaitu pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 UU nomor 8 per 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 378 KUHP Junto pasal 55 KUHP. Sedangkan Vanessa dan ayahnya, serta adik Indra Kens dijerat dengan pasal 5 dan atau pasal 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 55 ayat 1 EKUHP dengan ancaman pidana 5 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!